Pemirsa PT. Pegadaian Area Jambi membantu pelaku usaha Bikro Kecil dan Benegah atau UMKM Binda Adya memasarkan produk melalui Bazar Umas Jumat Berkah yang dikelar pada Jumat 26 Juli 2024 bertempat di halaman kantor Pegadaian Cabang Jambi. PT. Pegadaian Area Jambi menggelar event Bazar Umas Jumat Berkah. Pada event ini, Pegadaian juga menggandeng para UMKM Binda Adya untuk membuka stand serta memasarkan produk. Selain UMKM yang menjadikan produk makanan dan minuman, di Bazar itu juga terdapat UMKM Bindaan Pegadaian yang menjadikan fashion batik dan songket. Pelaku UMKM ini juga menjadi nasabah Pegadaian Jambi. Selain memberikan pembiayaan, Pegadaian juga membina UMKM yang menjadi nasabah dan membantu pelaku usaha pengembangkan usahanya. Salah satunya UMKM Omera Floral, yang merupakan UMKM yang bergerak pada bidang handicraft. Yeni Noviana mengaku bangga selama satu tahun belakangan ini menjadi UMKM Bindaan Pegadaian. Selain kerap menjadikan wadah untuk membantu memasarkan produk, Pegadaian juga rutin melakukan monitoring dan memberikan berbagai pelatihan kuda mengembangkan usaha. Oke, untuk kesertaan jadi UMKM Bindaannya Pegadaian sudah berapa lama sih? Kalau Om Meredis, sebenarnya Bindaan dari Gadaian Tenggara, salah satu pembinaan dari Gadaian Tenggara juga, kalau di Gadaian Tenggara itu kita dari Gadaian Tenggara. Oke, menurut kakak gimana sih untuk program-program dari Pegadaian nih, untuk pembinaan ukaan sendiri itu gimana? Buat biasa, keserti ini bagi penerbangan itu, karena kita di situ dua jam, kocok, 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 kocok. Dalam memasarkan produknya, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Dalam kesempatan ini, Gerai UMKM mendapatkan kunjungan langsung oleh Komisaris Utapa PT Pegadaian Loto Serianita Ginting, Dwi Hadi Atmaka, Bipinan Wilayah Kanwil 3 Sumbangsel, A.V. Dedi Nugroho, Dekuti Bisnis Area Jambi Bengkulu, dan lainnya. Terima kasih.